Intro Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan pemerintah Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan menggelar sosialisasi terkait pembayaran pajak sarang burung olet dan pajak PBB pada Rabu 18 Oktober 2023 Kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas ini dibuka secara resmi oleh Camat Selat Yaya Setiabudi didampingi lurah Selat Barat Mas Runi Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Selat Barat ini dihadiri para Ketua RT, Ketua RW dan juga pemilik usaha bangunan sarang burung olet yang ada di wilayah Kelurahan Setempat Ditemui usai kegiatan sosialisasi, Lurah Selat Barat Mas Runi mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim untuk melakukan penanganan terkait pembayaran pajak sarang burung olet dengan melibatkan para Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Kelurahan Setempat Mas Runi pun mengimbau kepada para pemilik usaha bangunan sarang burung olet yang ada di wilayah Kelurahan Setempat agar dapat berkontribusi dengan melakukan pembayaran pajak sarang burung olet Sementara itu, salah satu pemilik bangunan usaha sarang burung olet, Yuliana mengatakan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sarang burung olet sesuai dengan kemampuannya Saya selaku pemilik usaha sarang olet, walaupun belum menghasilkan, saya siap membayar pajak yang diinginkan dari kecamatan dan sesuai dengan kemampuan saya Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan